Sesedara berbicara tentang ilmu ekonomi tentu kita berbicara tentang komunitinya lalu bagaimana cara kita memenuhi keinginan kita sebagai manusia. Berbicara tentang ilmu ekonomi tentu tidak terlepas dari bagaimana kita sebagai manusia memenuhi keinginan kita yang tidak terbatas tersebut. Karena apa pada prinsipnya sebagai manusia punya keinginan yang tidak terbatas. Kita ingin ini, kita ingin itu dan sebagainya. Padahal alat untuk memenuhi keinginan tersebut yaitu resources itu sangat terbatas jumlahnya. Sehingga karena keterbatasan inilah muncul problem scarcity. Lalu bagaimana cara menyelesaikan problem scarcity itulah kajian ilmu ekonomi. Yaitu economic problem. Yaitu bagaimana cara memanage resources yang terbatas supaya kebutuhan atau keinginan yang tidak terbatas itu bisa terpenuhi walaupun tidak semuanya. Sehingga karena ada persoalan scarcity maka fundamental yang muncul atau pertanyaan fundamental yang sering muncul dalam kajian ilmu ekonomi adalah apa produk yang harus diproduksi. Sebagai seorang produsen misalnya. Apa produk yang akan diproduksi dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh produsen. Sebagai konsumen misalnya apa produk yang harus dibeli untuk memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas tersebut. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara memproduksinya. Itu juga adalah kajian ekonomi. Untuk siapa kita produksi produk tersebut. Lalu dimana kita akan memproduksinya dan kapan kita memproduksi produk tersebut. Merupakan lima pertanyaan fundamental dalam ilmu ekonomi yang harus dijawab. Jadi berbicara tentang ilmu ekonomi ini memang cukup luas ya pemahamannya. Karena langsung memahami perilaku manusia itu sendiri. Nah untuk menjawab itu kemudian pertanyaannya lalu apa? Itu yang disebut dengan ilmu ekonomi secara definisi. Kita belajar tentang ilmu ekonomi ini adalah mempelajari bagaimana individu, saya dan Anda atau kelompok individu yang kita disebut dengan masyarakat menentukan pilihan-pilihan apa untuk memenuhi keinginannya atau kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang sifatnya tadi terbatas. Jadi seperti saya sebagai seorang konsumen, apa produk yang harus saya beli? Saya harus memberikan pilihan-pilihan. Saya harus memberikan keputusan-keputusan. Dengan menggunakan sumber daya yang saya miliki, maka saya harus putuskan oh produk ini yang saya harus beli untuk memenuhi kebutuhan saya atau sebagai seorang produsen. Dia harus memberikan pilihan-pilihan, keputusan-keputusan tertentu. Produk apa yang harus diproduksi dalam jumlah berapa, bagaimana cara memproduksinya dan lain sebagainya. Itulah merupakan pilihan-pilihan yang diambil oleh produsen dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tersebut. Jadi semua kajian itulah merupakan kajian ilmu ekonomi. Itulah yang disebut dengan ilmu ekonomi. Nah dengan demikian berbicara tentang ilmu ekonomi ada tiga fundamental yang harus, fundamental konsep yang harus kita pahami. Apa itu biaya opportunity? Apa itu biaya opportunity? yaitu biaya yang harus kita korbankan karena memilih sesuatu hal. Misalnya begini, kita memilih kuliah atau bekerja. Ketika kita memilih kuliah, maka kita akan mengorbankan, kita tidak akan bekerja. Nah kalau kita bekerja tentu kita akan mendapatkan gaji. Gaji yang kita korbankan, itulah sebutan biaya opportunity. Kita akan pergi jalan-jalan atau kita menabung duit yang kita miliki untuk investasi. Kalau kita pilih untuk menabung, maka biaya opportunity kita apa? Kenikmatan, menikmati jalan-jalan itu. Ya itulah biaya opportunity. Yang kedua adalah marginalisme. Ya nilai tambah. Jadi di dalam ilmu ekonomi nanti sering kita temui dengan istilah marginal-marginal ini. Ada biaya marginal, produk marginal, pendapatan marginal, kepuasan marginal, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah efisiensi pasar. Nah ini ketiga konsep ini menjadi sebuah konsep fundamental dalam ilmu ekonomi. Nah karena kita sudah tahu tiga konsep fundamentalnya, maka kita harus pahami apa sebenarnya prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu ekonomi. Ada sepuluh prinsip yang kita akan pelajari dalam ilmu ekonomi nanti. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai seorang individu atau sebagai seorang konsumen itu akan menghadapi trade-off, pertentangan. Apa trade-offnya? Apakah kita mau memilih produk X atau produk Y? Apakah kita memilih membeli makanan atau memilih membeli pakaian? Apakah memilih untuk kuliah atau bekerja? Sini adalah trade-offnya. Itu kita selalu hadapi dalam kehidupan kita. Sebagai seorang konsumen, sebagai seorang produsen, dan lain sebagainya. Itu salah satu prinsip yang ada dalam ilmu ekonomi. Nah yang kedua adalah biaya. Setiap kegiatan yang kita lakukan, apakah itu kegiatan konsumsi, apakah itu kegiatan produsen, dan kegiatan yang lain, akan memunculkan biaya. Jadi konsep biaya disini adalah sesuatu yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu hal yang lain. Misalnya apa? Kalau kita misalnya mau membeli buah contohnya, maka apa yang akan kita korbankan dunia yang kita miliki? Kita korbankan, kita berikan kepada si penjual buah, yang kita dapatkan apa? Kenikmatan menikmati buah itu. Jadi itulah disebut dengan biaya dan menjadi sebuah salah satu prinsip dalam ekonomi. Yang ketiga, orang yang rasional akan berpikir pada batas-batas tertentu. Maksudnya apa disini? Orang yang berpikir rasional berarti adalah orang yang berpikir masuk akal. Ya logis cara berpikirnya. Sebagai seorang konsumen misalnya, ketika dia memilih produk tertentu, maka dia harus berpikir terlebih dahulu apa kemanfaatan yang saya akan dapatkan. Tambahan manfaat apa yang akan saya dapatkan dengan membeli produk tersebut. Kalau misalnya dia membeli buah tadi, apa tambahan yang dia dapatkan? Apa kemanfaatan yang dia dapatkan kalau dia beli buah? Kenapa dia tidak beli yang lain? Jadi ada sebuah cara berpikir yang rasional dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi seperti ini tadi ya, Anda memutuskan kuliah. Lalu kenapa Anda memutuskan kuliah? Tentu ada dasar berpikir yang rasional yang Anda pikirkan sebelumnya, sebelum Anda memutuskan kemudian kuliah. Dibandingkan Anda memilih untuk bekerja. Yang keempat, prinsip yang keempat dalam ilmu ekonomi adalah bahwa orang tanggap terhadap insentif. Insentif berarti sesuatu imbal balas, imbal balik yang kita dapatkan dari sesuatu tindakan yang kita berikan. Misalnya Anda bekerja. Anda bekerja tentu bukan secara cuma-cuma. Anda bekerja tentu ada sesuatu yang Anda harapkan dalam bentuk gaji, upah, dan lain sebagainya. Jadi umumnya orang akan sungguh-sungguh melakukan sesuatu pekerjaan kalau ada sesuatu imbalan yang didapatkannya. Tetapi kalau sekedar cuma-cuma ya orang tidak akan sungguh-sungguh. Ya bergantung juga sih. Beda lagi kalau misalnya orang-orang yang memang fokus untuk pengabdian karena memang sudah terpenuhi kebutuhannya. Tetapi rasionalitasnya kita sebagai seorang penelitian kerja melakukan pekerjaan tertentu karena ada sesuatu yang kita harapkan. Itu merupakan salah satu prinsip dalam dunia ekonomi. Jadi kita tidak melakukan sebuah pekerjaan itu karena cuma-cuma karena tidak ada bayaran atau karena tidak ada insentif tertentu. Jadi implementasinya nanti kita sebagai seorang manajer misalnya ya kalau kita ingin meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita ya maka harus memberikan insentif yang laik kepada mereka supaya ada semangat kerja, semangat sungguh-sungguh melakukan pekerjaan. Ya kalau tidak maka dia akan melakukan pekerjaan itu sesuka. Prinsip yang kelima adalah bahwa dalam kegiatan perdagangan semua pihak itu akan diuntungkan. Dalam hubungan dagang biasanya ada dua pihak yang bertemu yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Jangan katakan bahwa hanya pihak penjual yang akan mendapatkan keuntungan. Tidak. Sisi atau pihak pembeli dan pihak penjual sama-sama mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya penjual keuntungannya adalah ya mendapatkan uang misalnya begitu. Sisi dari beban atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk itu disebutkan keuntungannya atau labanya. Tetapi kita sebagai sisi konsumen juga akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan apa? Yaitu keuntungan, kenikmatan kalau produk yang kita beli yang kita dapatkan dari kegiatan mengkonsumsi produk yang kita beli. Misalnya kita membeli buah. Jadi kita mengeluarkan uang untuk membeli buah itu. Kenikmatan atau keuntungan yang kita dapatkan apa? Kita merasa yang nikmat, menikmati buah itu. Rasa lapar kita berkurang, rasa harus kita berkurang. Ada sesuatu kenikmatan yang kita dapatkan dalam bentuk utility dari mengkonsumsi produk yang kita beli. Itulah sebuah keuntungan dari kegiatan perpegangan. Yang ke-6 adalah bahwa pasar itu merupakan sebuah tempat yang baik untuk mengorganisir kegiatan ekonomi. Apa maksudnya di sini? Berbicara tentang sistem ekonomi di dunia ini, ada tiga sistem ekonomi yang kita kenal. Yang pertama adalah sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis. Sebut tokonya adalah Adam Smith, David Ricardo, John Starnill, dan beberapa pengikut-pengikutnya. Yang kedua sistem ekonomi sosialis. Sebut Marxist, Lenin, dan pengikut-pengikutnya. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Dan tokonya adalah Yaitu John Starnill. Yaitu John Maynard Keynes. Nah dari ketiga sistem ini, umumnya dua sistem ini yang sering diperdebatkan. Yaitu apa? Sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi kapitalis, atau sistem ekonomi pasar. Kalau kita lihat relita yang sekarang, manakah yang lebih, atau negara mana yang lebih makmur menganut sistem ekonomi mana? Yaitu jawabannya lah negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Ya sebut negara Amerika, dan beberapa negara Eropa yang menganut sistem pasar. Kalau kita lihat sejarah lagi, sebenarnya negara-negara Eropa beberapa ya, seperti Rusia, dan lain sebagainya, ex-Juni Soviet itu ya, itu adalah dulunya mengalami sistem sosialis. Tetapi ketika kemudian Juni Soviet hancur, karena peperangan ya, kalahnya sistem, yang disebutkan perang dingin ya, kalahnya sistem ekonomi sosialis, sehingga Rusia beralih menjadi, atau mengalami sistem ekonomi pasar. Nah inilah salah satu bukti bahwa sistem ekonomi pasar itu adalah sistem ekonomi yang mampu mengorganisir kegiatan ekonomi. Yang ketujuh adalah pemerintah itu pada poin tertentu itu mampu meningkatkan hasil-hasil pasar. Kenapa? Perlu campur tangan pemerintah seperti yang dikatakan John Stott, bukan, seperti yang dikatakan oleh John Maynard Keynes dalam sistem ekonomi campuran. Bahwa tidak seluruhnya itu sistem pasar dilipaskan begitu saja. Perlu ada campur tangan pemerintah. Dalam hal apa misalnya? Kalau tidak ada pemerintah, ya maka akan muncul pencuri, akan muncul pemberontakan, dan lain sebagainya. Tentu akan mengganggu sistem pasar juga. Jadi pada posisi tertentu atau pada hal-hal tertentu, peranan pemerintah itu juga bisa, atau memang diperlukan yang dapat mendorong hasil-hasil pasar itu sendiri. Jadi pasar juga tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah. Jadi itulah kira-kira prinsip yang ketujuh dalam sistem atau dalam ekonomi. Yang kedelapan, prinsipnya adalah standar hidup sebuah negara itu sangat ditentukan oleh tingkat kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Sebuah negara akan makmur kalau tentu produksinya semakin meningkat. Dalam sebuah negara umumnya itu diukur menggunakan PDB-nya atau pertumbuhan ekonominya. Sebuah negara dengan PDB yang sangat tinggi, sebagai gambaran bahwa standar hidup masyarakat di negara itu adalah cukup tinggi atau sangat tinggi. Tetapi itu kira-kira maksudnya. Sedangkan ukuran kalau dalam individu adalah produktivitasnya. Orang yang semakin produktif, tentu standar hidupnya semakin baik. Itu adalah sebuah prinsip dalam ilmu ekonomi. Jadi kita sebagai seorang penerbangan kerja harus produktif. Kalau kita ingin mau standar hidup kita lebih baik. Yang ke sembilan adalah harga-harga itu akan meningkat apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Nah, maksudnya apa di sini? Uang yang mencetak pemerintah itu terlalu banyak, itu disebut dengan money supply. Yaitu uang beredar. Nah, dampaknya nanti kepada kenaikan harga-harga seperti apa? Maksudnya adalah, semakin banyak uang beredar, artinya inilah masyarakat semakin banyak memegang uang, maka cenderung masyarakat itu kan biasanya berbelanja. Membeli produk dan sebagainya. Ketika ada kecenderungan yang tinggi masyarakat untuk berbelanja, tentu permintaan produk semakin meningkat. Pada teori permintaan yang akan kita pelajari nanti, maka akan mendorong peningkatan harga. Nah, peningkatan harga-harga inilah yang bisa kita lihat dipicu oleh peningkatan jumlah uang beredar. Kira-kira. Inilah salah satu prinsip dalam ekonomi. Dan prinsip yang terakhir adalah, masyarakat akan menghadapi trade-off dalam jangka pendek antara inflasi dan pengangkuran. Apa itu inflasi? Nanti kita akan belajar di prinsip ekonomi makro. Inflasi itu adalah kenaikan harga-harga. Jadi, bagaimana trade-offnya dengan pengangkuran? Ketika terjadi inflasi, maka yang akan terjadi adalah, yaitu kenaikan harga tadi ya ketika kita bercerita tentang inflasi. Kenaikan harga. Kenaikan harga ini tentu menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun. Harga-harga semakin naik, tentu orang tidak akan mampu membeli produk. Ketika daya beli masyarakat menurun, orang tidak mampu lagi untuk membeli produk yang dihasilkan. Tentu supply-nya semakin banyak. Atau ya, penawaran akan semakin, permintaan akan menurun. Ketika permintaan akan menurun, karena daya beli masyarakat menurun, akan mendorong produsen untuk menurunkan jumlah produksinya. Nah, kalau produsen kemudian menurunkan jumlah produksinya, akibatnya apa? Tentu PHK, pemotongan hubungan atau pemutusan hubungan kerja. Akibatnya apa? Adalah pelangguran. Nah, inilah salah satu prinsip yang ada dalam ekonomi. Jadi, itu ada 10 prinsip dalam ekonomi yang harus kita kuasai dalam belajar ilmu ekonomi. Kesepuluh prinsip ini tentu cukup luas, saudara. Sehingga berbicara tentang ilmu ekonomi, cakupannya itu dibagi dalam dua cakupan bidang ilmu. Yaitu apa? Disebut dengan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi, ada cakupan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaannya apa? Kalau cakupan ekonomi mikro itu berbicara tentang individu. Bagaimana saya seorang konsumen memutuskan untuk membeli produk tertentu. Keputusan apa yang harus saya ambil agar utilitas saya bisa meningkat? Keputusan apa yang harus saya ambil supaya bisa meningkat produktivitas saya. Keputusan apa yang harus diambil oleh sebuah perusahaan agar labanya meningkat dan lain sebagainya. Nah, pilihan-pilihan itu atau perilaku-perlaku yang diambil oleh unit-unit pelaku ekonomi secara individu itu disebut dengan kajian ekonomi mikro. Sedangkan kalau kajian ekonomi makro adalah bagaimana kita berbicara secara agregat. Cakupannya adalah menyeluruh. Jadi, sebuah negara, sebuah regional, atau bahkan dunia. Keputusan-keputusan yang diambil secara menyeluruh. Itu disebut dengan ekonomi makro. Bagaimana meningkatkan PDB. Bagaimana menurunkan penangguran. Bagaimana menurunkan inflasi. Itu adalah semua kajian dalam ekonomi makro. Nah, jadi disinilah ada benang merah antara kajian ekonomi mikro dan kajian ekonomi makro. Yaitu terletak kepada apakah kajian itu atau keputusan terlaku ekonomi adalah secara individu atau secara menyeluruh. Menentukan apakah itu kajian mikro atau kajian makro. Nah, supaya lebih jelas kita coba memberikan beberapa contoh bahasan yang bisa membedakan ini kajian mikro, ini kajian makro. Misalnya kita lihat dari produksi. Kalau kita melihatnya produksinya adalah secara individu. Produksi saya, produksi sebuah perusahaan. Misalnya berapa banyak baja yang harus diproduksi oleh perusahaan A. Berapa banyak mobil yang harus diproduksi oleh Toyota dan lain sebagainya. Keputusan-keputusan itu adalah merupakan keputusan yang masuk dalam kajian mikro. Tetapi bagaimana mendorong total output industri pariwisata. Bagaimana mendorong output industri semen di Indonesia. Bagaimana mendorong perningkatan output nasional. Itu merupakan kajian ekonomi makro. Contoh-contoh bahasan yang lain misalnya pada harga. Jadi kalau dia adalah harga individu, itulah kajian mikro. Tetapi kalau berbicara tentang harga menyeluruh atau agregat, itulah kajian makro. Misalnya harga layanan sebuah rumah sakit. Atau harga layanan yang diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan. Berapa harga bensin, berapa harga sewa rumah. Sifat ini adalah individual. Tetapi kalau kita berbicara tentang harga konsumen, itu menyeluruh. Harga produsen, itu menyeluruh. Inflasi apalagi, itulah gabungan seluruh produk. Itulah menyeluruh. Sifatnya adalah makro. Nah, termasuk juga pada bahasan pendapatan. Ya, upah seorang karyawan dan sebagainya, itulah merupakan kajian mikro. Tetapi kalau kita berbicara tentang UMR, upah minimum regional, itulah merupakan kajian makro. Dan lain sebagainya. Nah, itulah perbedaan antara cakupan bahasan ekonomi mikro dan ekonomi makro yang akan kita kota jam pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Seterusnya berbicara tentang ilmu ekonomi, tentu kita membutuhkan metode. Yaitu bahwa dalam pemahaman ilmu ekonomi itu, kita harus kelompokkan terlebih dahulu menjadi dua. Yang disebut dengan ekonomi positif, atau ilmu ekonomi positif, dan ilmu ekonomi normat. Apa perbedaannya? Ilmu ekonomi positif itu adalah sebuah pendekatan ilmu ekonomi yang berusaha memahami perilaku sistem ekonomi tanpa membuat penilaian. Oh, kita sekedar tahu, oh ini dia. Yaitu mendeskripsikan saja jumlah pengangguran sekian, tanpa harus ada sebuah kebijakan yang bisa kita ambil. Itu adalah merupakan kajian ilmu ekonomi positif. Sedangkan kajian ekonomi normatif, yaitu adalah pendekatan dan menganalisis perilaku ekonomi dan mengevaluasinya. Serta mengambil arah tindakan yang perlu kita buat. Misalnya, oh kenapa banyak menganggur? Atau kenapa banyak pengangguran? Kalau sekedar mendeskripsikan pengangguran di Indonesia adalah sebanyak ini, berarti itulah merupakan ilmu ekonomi positif. Tetapi kalau ditanya selanjutnya kenapa itu terjadi sampai kepada kebijakan yang diperlukan untuk menurunkan tingkat pengangguran, itu merupakan cakupan ekonomi normatif. Kenapa produksi atau misalnya produksi sebuah perusahaan adalah dari tahun ke tahun itu 50, 60, 70, dan seterusnya. Kalau hanya sekedar mendeskripsikan output sebuah perusahaan, itu adalah merupakan kajian ekonomi positif. Karena sekedar mendeskripsikan tidak sampai kepada menentukan kenapa bisa terjadi, lalu apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Nah kalau sampai kepada ke situ, itu namanya adalah kajian ekonomi normatif. Kenapa bisa fluktuatif produksi sebuah perusahaan, kenapa inflasi semakin meningkat, apa yang menyebabkannya, lalu apa kebijakan yang perlu diambil, itu semua adalah memasuk kepada kajian ekonomi normatif. Itulah perbedaan, pemahaman dalam ilmu ekonomi. Ada yang disebut dengan ilmu ekonomi positif, dan ada ilmu ekonomi yang normatif. Umumnya para penelit itu masuk kepada kajian ekonomi yang normatif. Berbicara tentang ilmu ekonomi tentu tidak terlepas dari konsep teori dan model. Kedua hal ini, ini selalu mewarnai pembahasan dalam ilmu ekonomi. Nah sebelum kita melihat bagaimanakah teorinya, dan seterusnya, Anda harus tahu apa itu yang disebutkan teori, apa itu yang disebutkan model, dan seterusnya. Nah secara konseptual, teori itu merupakan, atau dapat didefinisikan, pernyataan atau sekumpulan pernyataan tentang ada hubungan sebab-akibat antar variable. Atau ada aksi-reaksi. Nah contoh teori permintaan yang akan kita pelajari di sisi depan. Ketika harga naik, maka permintaan turun. Nah ada sebab, ada hubungan sebab-akibat ini tergambar dalam pernyataan yang kita jelaskan tadi. Sebabnya apa? Yaitu karena harganya turun. Akibatnya apa? Ya permintaannya naik. Sebabnya apa? Karena harganya naik. Akibatnya apa? Permintanya turun. Apalagi, sebabnya adalah karena sehubungan naik. Akibatnya apa? Investasi turun. Nah itu. Jadi ada sebuah hubungan sebab-akibat, atau ada gambar aksi-reaksi yang digambarkan dalam sebuah pernyataan. Itu yang disebut dengan teori. Lalu model itu apa? Model itu adalah pernyataan tentang teori. Yang biasanya itu digambarkan dalam hubungan matematis. Untuk apa? Menyederhanakan, atau untuk mengoperasionalkan teori yang kita pelajar. Misalnya, kalau tadi teori mengatakan bahwa jika harga barang naik, maka permintaan turun. Atau jika harga naik, maka harga naik permintaan turun. Harga turun permintaan naik. Tetapi, dengan menggambarkan teori secara verbal itu tentu kita akan susah untuk memahaminya. Kalau misalnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau permintaan naik 10%? Eh, kalau harga naik 10%, berapa permintaan akan turun? Berapa persen? Nah, itu bisa terjawab ketika kita mengembangkan teori itu. Kita uji dia menggunakan model dan menggunakan persamaan matematis. Sehingga dalam ilmu ekonomi, baik mikronan maupun makro yang akan kita pelajari pada program studi ini, tidak akan terlepas dalam penyataan matematis, hubungan matematis, dan sebagainya. Nah, jadi itu yang disebut dengan model. Nah, kalau model tadi menggambarkan hubungan antar variable, maka apa itu variable? Konsep variable di sini adalah ukuran yang biasanya atau nilainya berubah-ubah. Berubah-ubah dari waktu ke waktu boleh. Atau nilainya yang tidak konstan, itu yang disebut dengan variable. Atau dari observasi ke observasi itu juga bisa. Misalnya apa variable? Variable pendapatan. Ketika pendapatannya berubah dari waktu ke waktu, bulan satu pendapatannya sekian, bulan dua sekian, bulan tiga sekian. Perubahannya itu ketika kita kumpulkan namanya variable. Atau misalnya pendapatan tinggi badan mahasiswa di sebuah kelas. Si A, B, C tentu tidak sama tinggi badannya. Itu juga variable. Apalagi agama, agama di satu kelompok masyarakat tertentu, kalau berbeda, itu juga variable. Tapi kalau sama ya, itu bukan variable. Jadi variable itu nilainya tidak tepat. Oke, karena itu kemudian maka berbicara tentang teori dan model. Ya, umumnya dikatakan dia bersifat abstrak. Abstrak itu ya, tidak, tidak apa ya, tidak membungi. Tetapi ya, awang-awang begitu. Kenapa? Karena di dalam teori dan model itu ada penyederangan-penyederangan realita. Dengan melakukan pemotongan-pemotongan variable tertentu. Contoh, teori permintaan. Apakah hanya harga yang mempengaruhi permintaan? Realitanya tidak. Banyak faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap sebuah produk. Tidak hanya harga. Contoh, pada bulan-bulan tertentu, atau misalnya pada bulan-bulan hari raya keagamaan, harga-harga sembako umumnya kan naik. Apakah permintanya turun? Tidak, naik. Kenapa bisa terjadi? Berarti ada variable yang lain yang turut mempengaruhi permintaan sebuah produk pada bulan hari raya keagamaan. Nah, itu di mana itu semua disederhanakan itu dianggap tetap, karena sebenarnya tidak. Sehingga karena itu ada penyederhananya, sehingga dikatakan bahwa teori dan model itu sepatnya abstrak. Nah, di mana penyederhananya model ini dikatakan adalah merupakan penerapan prinsip Oksham Rajo, atau disebut dengan pisau cukur okam. Yaitu apa? Sebuah prinsip bahwa perincian yang tidak relevan itu harus dipotong. Ini diambil dari istilah pisau cukur. Kenapa? Kalau dulu kan, kalau misalnya jemot ini tidak perlu ya dicukur. Sesuatu yang tidak perlu ya dibuang. Tidak usah dipertahankan. Pada kondisi tertentu ya. Jadi, di dalam model, dalam teori ekonomi ya, agar kita bisa fokus pada variabel tertentu, maka kita lakukan penyederhanan. Nah, penyederhan-penyederhanan ini disebut dengan penerapan prinsip pisau cukur okam. Nah, dalam bentuk apa biasa ini? Ini selalu didasari atau dalam bentuk penyederhanan ini kita gunakan istilah dengan asumsi. Jadi, konsep asumsi di sini adalah anggapan bahasa lainnya ya. Menganggap sesuatu itu berlaku. Misalnya, teori permintaan adalah harga naik permintaan turun. Dengan asumsi. Arti apa? Dengan anggapan. Bahwa teori itu tadi berlaku kalau anggapan ini terpenuhi. Ya, anggapannya apa? Kita sederhanakan dengan seteris parigus. Apa? Bahwa faktor lain itu kita anggap selalu bernilai tetap atau sama. Ya. Misalnya apa tadi? Bahwa yang mempengaruhi permintaan. Ya. Misalnya, harga barang lain, selera konsumen, pendapatan konsumen, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kita sebenarnya turut mempengaruhi permintaan terhadap sebuah produk. Tetapi kita anggap seteris parigus. Atau semua itu tetap. Jadi, konsep seteris parigus nanti kita akan sering mendengar. Yaitu sebuah anggapan bahwa segala hal lain dianggap sama. Oke. Penggunaan asumsi seteris parigus ini merupakan salah satu bagian dari proses abstraksi model yang kita maksud. Ya. Dalam merumuskan teori kemudian, penggunaan asumsi ini akan membantu menyederhanakan realita. Kenapa? Kita ingin fokus kepada salah satu variable tertentu. Yaitu apa tadi? Harga dan jumlah permintaan. Kenapa? Ketika kita mengakomodir semua variable yang turut mempengaruhi jumlah permintaan terhadap sebuah produk, tentu kita akan membuat semakin sulit memahami konsep yang kita pelajari. Oleh karena itu kita buat sederhana atau buat penyederhanaannya. Dalam mengkaji apa sih sebenarnya yang mempengaruhi permintaan terhadap sebuah produk. Kira-kira begitu. Yaitu dengan menggunakan asumsi-asumsi atau penyederhanaan-penyederhanaan yang disebut dengan seteris parigus. Lalu bagaimana cara menggambarkan sebuah teori dan model? Menggambarkan sebuah teori itu umumnya ada tiga bentuk yang bisa kita gunakan. Bisa dengan cara kata-kata atau secara verbal, harga naik permintaan turun, harga turun permintaan naik. Itulah merupakan penggambaran teori secara kata-kata. Atau bisa juga kita gambarkan dengan menggunakan grafik selain kata-kata tadi ya. Kita grafikkan dia kalau misalnya tadi variablenya adalah harga, lalu kemudian ada jumlah permintaan. Kita buat grafiknya atau scatternya misalnya begitu. Akan juga menggambarkan bahwa itulah merupakan teori permintaan. Ketika kurvanya semakin lama, semakin dari kiri atas ke kanan bawah, kira-kira begitu. Kenapa? Ketika harganya naik maka permintaannya turun. Ketika harganya turun maka permintaannya naik, kira-kira begitu. Nah inilah opsi penggambaran teori dalam demo ekonomi. Yaitu selain dengan kata-kata adalah bisa juga kita gambarkan dengan grafik. Dan selain itu juga kita bisa menggambarkan dengan menggunakan persamaan. Sehingga konklusinya adalah bahwa belajar ilmu ekonomi itu kita akan banyak berkecimpung atau bergulat dengan grafik, kurva. Selain itu apa? Ada persamaan-persamaan matematis. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menggambarkan teori supaya mudah dipahami. Kalau kita gambarkan teori itu dengan kata-kata saja, itu akan sulit dipahami. Tetapi dari menggunakan kurva atau menggunakan persamaan, umumnya teori kita bisa mudah memahaminya. Dimana dalam menuliskan ungkapan aljabar secara eksplisiti, mampu membantu pemahaman sifat proses yang menggasari pengambilan keputusan. Itulah yang disebut dengan penggambaran teori, baik dengan cara kata-kata, menggunakan grafik, menggunakan persamaan. Selanjutnya, dalam merumuskan teori dan model itu harus perlu dihindari dua kekeliruan. Karena kita akan mengguruti umum ekonomi selanjutnya, maka Anda harus bisa menghindari dua kekeliruan yang sering muncul dalam perumusan baik teori maupun model. Apa? Yaitu disebutkan kekeliruan pasca kejadian atau pos-hoc-valasi. Dan yang kedua adalah falasi of composition. Bagaimana penjelasannya? Maksudnya pos-hoc-valasi ini adalah kekeliruan dalam memikirkan sebab-akibat. Mana sih sebabnya? Yang mana akibatnya? Kalau tadi teori mengatakan bahwa harga naik permintaan turun. Jangan Anda membalikan, kalau harga turun permintaan naik. Eh, kalau permintaan naik maka akan turun. Itu tidak masuk akal itu. Tidak logis secara berpikir begitu. Ketika Anda mengatakan bahwa permintaan yang naik atau kenaikan permintaan menyebabkan penurunan harga, itulah sebuah kesalahan yang terjadi, yang sebutkan pos-hoc-valasi. Yaitu kekeliruan karena salah memikirkan yang mana penyebab dan yang mana akibat. Nah, ini contohnya. Jika kejadian A terjadi sebelum kejadian B, berarti A dulu baru B. Kalau kita katakan bahwa A itu menyebabkan B, itu belum tentu benar. Bergantung pada konsep A itu apa dan B itu apa. Yang kedua adalah falasi of composition. Yaitu apa, keyakinan yang keliru bahwa apa yang benar itu untuk suatu bagian akan benar juga untuk seluruh bagian. Ya, misalnya begini. Kalau harga naik menyebabkan permintaan naik pada produk beras. Kan begitu. Lalu karena kita sudah tahu bahwa harga naik permintaan turun, ya saya koreksi ya, harga naik permintaan naik pada produk beras. Ya, konsep itu tidak selalu kita bisa terapkan pada berbagai produk yang lain. Ya, kenapa? Pada produk-produk tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu, ya itu tidak berlaku. Contoh, ya harga genjet. Ya, pada genjet yang baru terbuka umumnya atau produk genjet yang baru publish, ya umumnya ketika diliris di pasar harganya sangat mahal sekali. Lalu pertanyaannya, apakah permintaan naik turun? Malah antri orang untuk membeli produk genjet tersebut. Kenapa? Ya baru terbuka, baru dijual di pasar. Ya kan? Berarti apakah itu berlaku di permintaan tadi kan? Harganya koselangit, tetapi permintaannya sangat tinggi. Nah itu. Ya jadi bahwa sesuatu hal yang kita anggap itu sesuatu hal yang logis itu belum tentu berlaku untuk seluruhnya. Ya, itu yang disebut dengan class of composition. Oke, berbicara tentang ilmu ekonomi tentu tidak terlepas dari endingnya. Endingnya apa? Kebijakan. Jadi dari teori yang kita pelajari, kemudian kita coba lakukan uji modeling, ya dan seterusnya, ya lalu tidak akan ada artinya kalau kemudian tidak ada place yang kita bisa hasilkan dari temuan kita tersebut. Ya, oh ketika harga naik maka permintaan turunnya sudah. Jika sebatas teroris maka suatu hal yang tidak membungi juga kalau tidak dibaringi dengan perumusan kebijakan. Nah, sehingga kebijakan ekonomi yang kita akan pelajari itu selalu membaringi pemahaman dalam kajian ekonomi yang kita pelajari. Karena apa? Karena kriteria penilaian sesuatu hasil itu akan mengambil atau akan membantu dalam pengambilan kebijakan. Seperti efisiensi, ekuitas, dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan sumber-sumber yang membantu para decision maker untuk mengambil kebijakan. Apa itu efisiensi? Efisiensi yang tak tersebut dan efisiensi alokatif adalah merupakan sebuah kebijakan atau sesuatu hal yang mana memproduksi kebutuhan masyarakat dengan biaya yang sekecil mungkin. Itu mengambil efisiensi yang akan membantu kita bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk yang bisa efisien mungkin, tidak boros, tidak terlalu mahal. Kemudian apa? Membantu masyarakat atau pemerintah adalah memeratakan atau ikuitas pemerataan tingkat pendapatan dan seterusnya. Jadi intinya bahwa berbicara tentang ilmu ekonomi ini pada akhirnya nanti akan membantu kita atau membantu policy maker dalam merumuskan kebijakan-kebijakan apa untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Oke jadi saya pikir cukup sampai disini dulu ya tentang pemahaman tentang prinsip kemudian cakupan dan metode yang kita gunakan dalam. Ilmu ekonomi yang akan sering kita gunakan nanti dalam pembahasannya. Baik di mikro maupun di makro ekonomi. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal yang kurang jelas mari kita berdiskusi melalui urang diskusi. Kalau ada pertanyaan saya berikan kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.